Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, video Nasib dan Hoki akan membahas mengenai ciri-ciri wanita yang sudah dinikahi oleh jin menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Video ini akan sangat bermanfaat terutama bagi panjenengan kaum perempuan. Kita sebagai manusia, tidak diciptakan sendirian di dunia ini. Kita hidup berdampingan dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, serta para jin yang tidak terlihat namun ada dan hidup di dunia gaib. Manusia dan jin, meskipun diciptakan dalam golongan yang berbeda, namun keduanya memiliki banyak kesamaan dalam sifat dan karakter, di mana salah satunya adalah jin juga bisa jatuh cinta bahkan sampai beranak-binak. Di luar kodratnya, jin bisa jatuh cinta kepada manusia, di mana hal ini biasanya banyak dialami oleh kaum perempuan, jin laki-laki bisa menikahi wanita dari bangsa manusia karena suatu ikatan ritual tertentu, namun juga bisa secara diam-diam tanpa diketahui oleh wanita tersebut. Agar panjenengan lebih paham mengenai hal tersebut, berikut ini akan disebutkan mengenai beberapa ciri wanita yang sudah dinikahi secara gaib oleh jin, di mana pada urutan yang pertama, adalah sering mimpi didatangi oleh laki-laki. Mimpi ini bisa terjadi kepada wanita yang masih single ataupun sudah menikah, jika panjenengan sering bermimpi tentang seorang laki-laki, maka bisa jadi hal ini adalah ciri awal panjenengan disukai oleh jin. Jin bisa membaca pikiran panjenengan sehingga akan mengubah dirinya menjadi laki-laki yang selama ini panjenengan idam-idamkan, dan juga tidak jarang di dalam mimpi tersebut, jin akan mengajak panjenengan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri. Seperti di dunia manusia, di dalam dunia jin juga ada sosok jin yang bisa dikatakan kurang romantis. Mereka akan datang ke dalam mimpi dalam bentuk binatang seperti ular, binatang jadi-jadian ini juga akan memaksa panjenengan untuk memuaskan nafsunya di alam mimpi. Ciri wanita yang dinikahi jin secara gaib urutan kedua, adalah selalu merasa lelah secara fisik. Hal ini, merupakan efek samping dari energi panjenengan yang terkuras akibat adanya jin yang selalu mengikuti panjenengan kemanapun, dan jika jin tersebut semakin lama bersama panjenengan, maka panjenengan akan sering merasakan sakit pada pundak, punggung, atau juga tulang ekor. Wanita yang sering didatangi jin, biasanya juga sering mengalami sakit kepala. Hal itu timbul sebagai akibat dari benturan energi, sehingga meskipun secara medis dilakukan pemeriksaan, tidak akan diketemukan sebabnya. Jika seorang wanita yang sering bangun dengan bekas lebam atau memar terutama di bagian belakang pahanya, padahal sebelumnya tidak melakukan pekerjaan berat atau apapun yang bisa menimbulkan hal itu, maka bisa jadi hal yang demikian adalah ulah jin yang berbuat tidak baik kepadanya ketika tidur. Ciri wanita yang dinikahi jin secara gaib urutan ketiga, adalah susah jodoh jika masih single, namun kalau sudah berkeluarga biasanya akan sering cek cok. Jin juga memiliki sifat pencemburu, sehingga ketika jin tersebut sudah jatuh cinta kepada seorang wanita, maka dia akan menggunakan segala cara agar wanita tersebut tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Cara tersebut antara lain dengan menutup aura jodoh atau meneror setiap laki-laki yang mencoba mendekati wanita tersebut. Bahkan, ada juga wanita yang dibuat sampai menjadi gila supaya sama sekali tidak ada orang yang mau mendekatinya. Jika wanita yang dinikahi jin tersebut sudah memiliki suami sebelumnya, maka dengan pengaruhnya, jin tersebut akan membuat sang wanita menjadi tidak memiliki nafsu kepada suaminya. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ciri wanita yang dinikahi jin secara gaib urutan keempat, adalah akan merasakan keanehan pada diri suaminya di malam-malam tertentu. Selain melalui mimpi, jin juga bisa melampiaskan nafsunya secara fisik, yaitu dengan cara masuk ke dalam tubuh suami dari wanita incarannya tersebut, dan hal ini biasanya terjadi pada malam-malam tertentu. Oleh sebab itulah, ketika terjadi hubungan badan, sang istri atau wanita tersebut akan menyadari ada yang tidak biasa pada diri suaminya, misalnya yang biasanya staminanya lemah, tiba-tiba saja setiap malam tertentu, dirinya akan menjadi sosok laki-laki yang kuat dan perkasa. Wanita yang sering ditinggal pergi oleh suaminya, juga menjadi incaran dari sosok jin ini. Jin bisa menyamar menjadi suami dari wanita tersebut, kemudian akan mengajaknya untuk melakukan hubungan suami-istri. Untuk mencegah hal ini agar tidak sampai terjadi, panjenengan kaum wanita harus bisa mengenali bau dari tubuh suami. Jika tiba-tiba saja tubuhnya tercium seperti aroma ketela bakar atau kabel gosong, maka segera sebutlah nama Tuhan yang maha kuasa. Jika memang benar suami panjenengan tersebut adalah jin yang sedang menyamar, maka dia akan lari dan menghilang. Ciri wanita yang dinikahi jin secara gaib urutan kelima, adalah sering memuaskan nafsunya sendiri. Wanita yang seperti ini, biasanya hidupnya selalu penuh dengan hawa nafsu. Jin tersebut akan membisikkan berbagai hal yang membuat libidonya bergejolak, sehingga pikirannya akan selalu dipenuhi dengan fantasi-fantasi yang jorok. Hal ini merupakan salah satu cara yang dipakai oleh jin tersebut agar sang wanita menjadi lupa terhadap hal-hal penting lainnya, terutama lupa untuk beribadah. Seseorang yang jauh dari Tuhannya memiliki benteng spiritual yang tipis dan mudah ditembus oleh kekuatan jahat, sehingga semakin orang jarang beribadah, mereka akan semakin mudah diperbudak dan diperdaya oleh jin. Dalam ilmu Jawa, juga disebutkan apabila panjenengan baik kaum pria atau wanita, jika sering merasa seperti ada yang bergerak di area vital pada jam-jam tertentu, contohnya ketika menjelang maghrib, dan hal tersebut selalu memancing panjenengan untuk melampiaskan nafsu sendiri, maka ada indikasi kuat panjenengan terkena gangguan jin. Ciri wanita yang dinikahi jin secara gaib urutan ketujuh adalah sering tidur dengan tanpa busana. Meskipun tidur tanpa busana dikatakan memiliki banyak manfaat, namun percayalah bahwa ada mata yang tidak terlihat yang sedang mengamati panjenengan. Jin laki-laki sangat menyukai wanita yang suka memamerkan auratnya, mereka akan selalu mengikuti wanita tersebut dan menunggu kesempatan untuk mengawininya, itulah mengapa kita diajarkan untuk sebisa mungkin menutup aurat dalam berbusana. Itulah sebabnya seorang wanita yang sudah dinikahi oleh jin akan merasa selalu ada yang mengawasinya. Hal ini mirip dengan perasaan ketika seseorang didampingi oleh hodam, yaitu sama-sama diawasi oleh bangsa jin, hanya niat dan tujuan mereka saja yang berbeda. Itulah tadi pembahasan kita tentang tujuh ciri wanita yang sudah dinikahi oleh jin secara gaib. Semoga, panjenengan semua bisa mengambil sisi positifnya. Sebagai penutup, admin panjatkan doa kepada Tuhan yang maha kuasa, agar panjenengan sekeluarga dijauhkan dari segala gangguan negatif dan diberikan keselamatan dimanapun berada. Amin.